Halo semuanya, bagi sama Gowen di channel FPL62 di konten MPL Fantasy dan bagi yang belum tau apa itu MPL Fantasy MPL Fantasy sendiri merupakan game dalam menyusun tim sepak bola impian lu semua yang pastinya menggunakan analisa dan juga strategi lu semua jadi buat lu semua yang suka banget sama sepak bola wajib banget buat main MPL Fantasy sekarang nah dan kenapa lu semua para pecinta bola wajib banget main MPL Fantasy yang pertama karena pastinya daftar kompetensinya lengkap dan yang kedua hadiahnya cepet banget jadi setelah pertandingan selesai lu bisa langsung claim hadiah lu jadi lu gak butuh nunggu satu musim lagi buat nunggu hadiah dan terakhir pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru lu bakal deg-degan nungguin hasil pertandingan dan juga nungguin hasil poin tim MPL Fantasy lu nah lu semua para pecinta bola juga pastinya seneng banget dengan udah kembalinya kompetisi Inggris dan juga kompetisi champion Eropa dimana sekarang udah masukin mungkin kalau kompetisi Inggris udah mungkin game week ke-6, game week ke-7 dan kompetisi champion Eropa itu udah mulai masuk ke minggu ke-2, minggu ke-3 nah lu semua wajib banget sambil nonton bolanya sambil main MPL Fantasy karena di MPL Fantasy ini bakal ada semua kontes spesial pastinya di seluruh pertandingan di kompetisi Inggris dan juga kompetisi champion Eropa dan pastinya pertandingannya ini lengkap banyak kontes gratis dan total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau setara dengan jutaan saldo gopay atau saldo link aja nah gak cuma berhenti sampai situ aja hadiah di MPL Fantasy ini berupa bulan kemenangan dan kalau lu menang lu bakal dapetin bulan kemenangan yang bisa ditarik menjadi saldo gopay atau saldo link aja dan untuk sekarang satu bulan kemenangan ini setara dengan 200 saldo gopay atau saldo link aja nah buat kalian yang penasaran dan pingin banget langsung main MPL Fantasy langsung aja ke browser HP kalian dan ketik mpl.id nah sekarang langsung aja gue bakal kasih tau caranya gimana dari download MPL Fantasy bisa sampai main dan nyusun tim kesukaan lu semua dan ikutin kontes spesial di MPL Fantasy oke sekarang gue langsung aja kasih tau lu semua gimana cara download MPL Fantasy yang pertama langsung aja ke browser HP kalian disini udah ada HP gue lu langsung aja ke browser kalian ketik id.mpl.live atau kalau mau lebih gampang lagi langsung aja ketik mpl.id nah setelah lu ke browser kalian dan ketik mpl.id lu bisa langsung direct ke halaman MPL lu sendiri dan langsung aja ketik download sekarang disini dan bakal ada notifikasi kayak gini untuk lu pastiin buat download MPL Fantasy langsung aja setelah lu dapet notifikasi ini klik aja download dan juga langsung install aplikasi MPL Fantasy nah setelah selesai download lu bisa langsung masuk ke aplikasi MPL Fantasy disini dan lu install dulu pastinya tapi sebelum itu pastiin lu login menggunakan nomor yang tersambung sama account Gojek atau GoPay kalian karena nantinya hadiah brand kemenangan ini bisa ditarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja dan lu butuh nomor yang sama dengan nomor GoPay sama Gojek kalian sama nomor MPL kalian biar gampang menarik hadiahnya nah setelah kalian berhasil login kalian bisa langsung masuk ke halaman gue kayak gini dan langsung aja disini udah pilihan Fantasy kalian bisa langsung klik pilihan tersebut nah nanti disini bakal langsung banyak pertandingan-pertandingan pastinya dari berbagai kompetisi spesial di dunia pastinya tapi disini gue mau ngajak lu semua buat ikutin juga kompetisi Inggris atau nggak kompetisi Champion Eropa disini tapi disini belum ada pertandingannya karena kita tau sendiri minggu depan itu bakal ada international break dan nggak ada pertandingan sama sekali selain pertandingan negara gitu ya jadi gue bakal takan dulu pastinya dan juga pastiin pantengin terus aplikasi MPL Fantasy karena nantinya setelah pertandingan itu deg-deg udah deket-deket mau pertandingan di MPL Fantasy bakal ada pertandingan tersebut nah tapi disini gue bakal contohin salah satu kompetisi aja kayak disini ada kompetisi Champion Eropa untuk wanita gitu ya gue bakal langsung aja disini gue tunjukin ke lu semua gimana cara nyusun tim di MPL Fantasy nah setelah kalian pilih pertandingannya kalian bisa juga pilih kontes spesial mana yang mau kalian ikutin gue sih saranin buat ikutin kontes spesial yang hadiah gabungan disini yang masuknya adalah 40 berlian kemenangan dimana hadiahnya ini mencapai 5000 berlian kemenangan disitu jadi lu langsung aja disini sebelumnya tambahkan tim dulu kalau lu belum pernah susun tim setelah itu lu bisa langsung pilih-pilih pemain yang menurut lu bakal punya poin di MPL Fantasy yang tinggi disini gue juga mau ingetin bahwa satu tim ini maksimal lu pilih 7 pemainnya kayak disini kalau lu dukung Barka maksimal pemainnya lu bisa pilih adalah 7 dan disini lu juga dikasih kredit berupa 100 kredit atau bisa dibilang value tim lu cuma 100 gitu ya dan pemain-pemain sendiri juga punya kreditnya masing-masing jadi pastiin kalian pilih pemain yang bener karena nantinya kredit ini bisa aja gak cukup di tim kalian nah dalam menyusun tim disini kalian bisa urutin berdasarkan tim kalian bisa urutin berdasarkan dipilih oleh gitu ya dipilih oleh manager MPL Fantasy yang paling banyak siapa kalian bisa urutin berdasarkan poin dan juga berdasarkan kredit nah setelah kalian berhasil memilih 11 pemain yang menurut kalian banyak poinnya kalian bisa pastiin buat jadi India Captain dan juga Vice Captain dan perlu gue ingetin lagi Captain disini poinnya akan dikali 2 dan juga Vice Captain poinnya akan dikali 1,5 nah jadi kayak gitu caranya download MPL Fantasy dari download di browser kalian sampai bisa nyusun tim kesayangan kalian dan ngikutin kompetisi-kompetisi spesial di MPL Fantasy oke sekarang langsung aja gue membahas pertandingan di kompetisi Inggris dimana disini ada pertandingan spesial di gamenya ke 8 nantinya yaitu antara Leicester City yang bertemu dengan Manchester United nah disini gue udah ambil data dari kedua tim dimana gue udah bagi menjadi data attacking atau menyerang dan juga data defending atau data bertahannya lo bisa lihat disini dari 7 pertandingan kemarin secara menyerang MU jalan lebih bagus daripada Leicester City itu sendiri dimana kita tau Leicester City ini bisa dibilang performanya gak sebagus musim lalu dan juga dia agak kesulitan di beberapa game pertama apalagi bisa diliat Barnes gak pernah mencetak gol sampai sekarang gitu ya Vardy juga akhir-akhir ini baru mencetak gol lagi Madison juga bisa dibilang agak mandul gitu ya di depan gawang dan terbukti disini secara statistik secara tim goals MU sudah mencetak 14 goals sejauh ini sedangkan Leicester sendiri baru mencetak 9 goal disini dan untuk attempt atau percobaan MU sudah berhasil mencetak 120 attempts sedangkan Leicester sendiri juga baru setengahnya bahkan ya hampir 74 dan juga secara XG shot on target dan juga menit per peluang semuanya jauh lebih bagus Manchester United disini untuk bertahan sendiri walaupun kedua tim ini sama-sama punya 1 kali clean sheet tapi disini Leicester sendiri udah kebubulan 12 goals sedangkan MU baru 6 minutes per XGC atau menit yang diputukan setiap kali expected goals considered gitu ya MU lebih bagus XG open play juga MU lebih bagus dan juga shot considered atau tembakan yang diterima dari kedua tim ini MU baru 77 sedangkan secara defending Leicester sendiri juga udah kemasukan 114 kali tembakan ke gawang mereka jadi bisa dibilang disini dari kedua tim secara data lebih bagus Manchester United dari segi attacking dan juga defending tapi kita perlu ingat lagi MU sendiri juga 2 pertandingan terakhir sulit menemukan kemenangan dan untuk Leicester sendiri malah kebalikannya ya mungkin di 2 pertandingan 2-3 pertandingan terakhir dia malah menemukan performanya walaupun bisa dibilang ditahan imbang lagi 2 sama sama Crystal Palace tapi menurut gue dia berhasil menyetak 2 goal itu udah perkembangan yang lumayan bagus nah untuk keeper sendiri disini gue udah pilih 2 keeper terbaik dari masing-masing tim yaitu Kasper Schmeichel dan juga David De Gea disini dan secara data disini Kasper Schmeichel juga bisa dibilang lebih buruk daripada De Gea itu sendiri dimana dia udah kemasukan 34 goal dan dia selamatin 23 shot yaitu 67,6% sedangkan David De Gea menyelamatkan 78,3% jadi bisa dibilang secara persentase menyelamatkan gawang mereka disini David De Gea lebih bagus dan untuk XG Preventive juga bisa dibilang David De Gea lebih bagus disini dengan positif 1,4 sedangkan Kasper Schmeichel ini minus 3 gitu ya jadi menurut gue keeper terbaik disini adalah David De Gea untuk masuk tim MPL Fantasy gue nah untuk defender sendiri gue udah masukin 5 nama disini yaitu 3 dari MU dan juga 2 dari Leicester City itu sendiri dimana gue masukin Luke Shaw Aron Wan Bisaka Rafael Varane Ricardo Pereira dan juga Kasanya dari Leicester City itu sendiri dimana disini secara data gue udah masukin indikator-indikator menyerang karena gue gak mau dapetin kelihatan doang tapi gue juga mau dapetin attacking return disini jadi gue masukin beberapa indikator menyerang dimana ada goal attempt disitu secara goal attempt disini paling banyak adalah Rafael Varane dengan 4 kali percobaan mencetak goal sedangkan untuk chance created disini dimenangkan oleh Luke Shaw dari MU itu sendiri disusul sama Aron Wan Bisaka dan juga Ricardo Pereira nah untuk shot inside the box sendiri disini Rafael Varane juga paling tinggi gitu ya 4 kali shot inside the box untuk SGI bisa dibilang paling tinggi disini ada Luke Shaw dan juga Ricardo Pereira dan untuk minutes per SGI sendiri bisa dibilang Aron Wan Bisaka dan juga Ricardo Pereira juga paling bagus secara indikator tersebut nah jadi pemain berita harmana yang menurut gue paling bagus disini menurut gue Luke Shaw Aron Wan Bisaka Rafael Varane dan juga Pereira adalah 4 nama yang menurut gue paling bagus disini nah untuk my field gue juga udah masukin 4 nama dimana 2 dari MU dan juga 2 dari Leicester City sendiri dimana gue masukin Bruno Fernandes Paul Pogba Tillemans dan juga Harvey Barnes disitu dari Leicester City sendiri dengan gue masukin beberapa indikator juga untuk goals attempt disini semuanya secara indikator paling bagus adalah 2 pemain dari MU baik goals attempt chance created shot inside the box tapi shot inside the box ini Harvey Barnes sama kayak Bruno Fernandes gitu ya paling direct Tillemans XGI menit per XGI juga disini paling bagus adalah pemain-pemain dari MU itu sendiri walaupun disini secara mengejutkan menurut gue bahkan di Leicester City bisa jadi differential kita ya bisa jadi pemain pembeda kita dimana secara data aja sebenernya dia bisa dibilang lebih bagus daripada Harvey Barnes itu sendiri dengan goals attempt jauh lebih baik daripada Harvey Barnes chance created juga jauh lebih baik daripada Harvey Barnes begitu pula untuk XGI dan juga menit per XGI jauh lebih bagus di Leicester City sendiri jadi menurut gue disini 4 nama ini kemungkinan besar akan gue ambil semua karena gue akan pakai formasi 343 Bruno Fernandes Pogba, Tilemas, dan juga Harvey Barnes menurut gue adalah 4 pemain midfield terbagus saat ini untuk masuk ke team MPL Fantasy kita nah terakhir disini ada posisi forward posisi paling depan disini gue masukin 4 nama lagi-lagi 2 dari MU dan juga 2 dari Leicester sendiri biar adil gitu ya gue masukin Ronaldo Greenwood dari MU Vardy dan juga Iyan Nacho dari Leicester City itu sendiri dimana sebenernya Iyan Nacho ini juga baru bermain beberapa kali gitu ya gak bisa dibilang secara full terus tapi disini gue akan bandingin dari keempat pemain ini menurut gue pemain mana yang ngayak untuk masuk ke team MPL Fantasy kita nah kalau lu lihat secara data disini goal attempt paling banyak adalah Mason Greenwood dan juga Jamie Vardy karena ya lagi-lagi ya Ronaldo baru main di game ketiga Iyan Nacho juga baru main di game ketiga mungkin akhir-akhir ini baru dia starting lagi gitu ya tapi gue akan lihat disini dari XGI-nya XGI-nya paling bagus adalah Ronaldo dan juga Jamie Vardy disini dan juga untuk minutes per XGI sama kayak XGI-nya dimana menurut gue 2 pemain paling worthnya untuk kita ambil adalah Cristiano Ronaldo dan juga Jamie Vardy untuk masuk ke dalam tim kita tapi kalau gue suruh pilih sampai 3 mungkin pemain terakhir yang akan gue pilih adalah Mason Greenwood disitu nah jadi setelah melewati berbagai analisa dan juga menentukan strategi disini gue memang mengambil 11 nama yang menurut gue wazi banget untuk masuk ke tim MPL Fantasy gue dimana disini dari keeper sendiri gue akan pilih David De Gea dari MU sendiri dari secara data lebih bagus daripada Kasper Spiegel sendiri menurut gue ada kemungkinan David De Gea ini bakal dapet clean sheet dan gue akan disini pakai formasi 343 dimana gue pakai 3 back yaitu 2 dari MU dan juga 1 dari Leicester Luke Shaw Arumamisaka dari MU dan juga Ricardo Pellella menurut gue adalah pemain paling worth it untuk kita masukin dari Leicester City sendiri nah untuk 4 pemain gelandangnya disini gue udah sebutin 4 nama yang kayak gue tadi bilang adalah 4 nama yang menurut gue paling bagus untuk kita masukin ke dalam tim kita yaitu Tillemans Pogba Bruno dan juga Harvey Barr sedangkan untuk forward disini gue pakai 3 forward yaitu Ronaldo Jamie Vardy dan juga Mason Greenwood disana dan untuk kapten si sendiri disini sejauh ini gue pilih Cristiano Ronaldo walaupun dia udah 2 kali berturut-turut di game week 6 dan di game week 7 dia gak berhasil mencetak gol gitu ya dan sedangkan Jamie Vardy kemarin lumayan gacor jadi ada kemungkinan gue tuker kapten dan juga fast kapten gue disini tapi sejauh ini ini adalah starting line up gue untuk tim MPL Fantasy gue di pertandingan MU melawan Leicester City sendiri oke jadi seperti itu video gue untuk kali ini jangan lupa like komen dan juga subscribe kalau kalian bisa terbantu sama channel ini dan kalau kalian udah penasaran banget untuk main MPL Fantasy langsung aja download ke browser kalian ketik mpl.id bisa atau ketik id.mpl.live juga bisa jadi menurut gue langsung aja download sekarang dan menangin hadiah MPL Fantasy lo sekarang